Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabea, apa kabar warga 87 TV? Kali ini bersama saya, Faleska Madani Melaporkan Gempa dengan kekuatan 6,8 Magnitudo Mengguncuk Pulau Ambon pada hari Kamis 26 September 2019 Ketika datangnya gempa pada saat itu Warga SD Negeri 87 Ambon sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar Tiba-tiba pada pukul 8.46 terdengar gemurung suara yang diikuti dengan guncangan Sehingga membuat seluruh siswa dan guru keluar dari kelas dalam keadaan ketakutan dan berkumpul di halaman sekolah Gempa dengan kekuatan 6,8 Magnitudo Mengguncang Pulau Ambon pada hari Kamis 26 September 2019 Sebelum gempa terlihat suasana belajar mengajar di kelas-kelas sangat pengining Udara pada saat itu sangat cerah Tepat pukul 8.46 tiba-tiba terdengar gemuruh suara dari tiap-tiap kelas diikuti dengan guncangan yang sangat kuat Semua siswa dan guru merasa ketakutan dan keluar dari kelas kemudian berkumpul di halaman sekolah Tanpa komando, orang tua siswa tiba-tiba menjemput anaknya untuk pulang Serentak sekolah pun dileburkan selama tiga hari dan baru beraktivitas pada hari Senin 29 September 2019 Kejadian gempa 6,8 Magnitudo baru pernah dirasakan oleh siswa-siswi SD Negeri 87 Ambon Ketakutan dan kecemasan hingga kini masih terasa Dan hingga berita ini laporkan masih ada sebagian siswa yang belum masuk sekolah karena masih trauma dan histeris Lagi belajar matematika pada saat itu saya lagi membaca pukul Lalu pada saat sudah merasakan gempa pada saat itu teman-teman berlarian saya juga tidak tahu apa yang terjadi Setelah saya juga berlarian saya merasakan gempa yang sangat tua Sehingga saya berlarian di lapangan Orang tua pun datang untuk menjemput anaknya Karena itu saya ingin menyampaikan kepada orang tua saya agar supaya dapat menjemput saya dan juga teman-teman saya Dan mohon doanya untuk semua di seluruh Indonesia mudah-mudahan Ambon tidak terjadinya isi tsunami Pasca gempa dengan kekuatan 6,8 magnitudo Sampai saat ini sudah terjadi 710 gempa susulan yang masih mengguncang Pulau Ambon Maluku Tengah dan Seram bagian Barat Sebagian besar korban gempa masih takut untuk kembali ke rumah mereka Karena masih ada guncangan-guncangan kecil Terima kasih